Hi YouTube friends, welcome back to my channel My name is Nadia Akila Hari ini aku mau kasih review dari dua produk Emina Bright Stuff Di sini ada face wash dan juga moisturizing creamnya By the way, kalau kalian belum nonton Unboxing paketnya, kalian bisa cek Instagram video aku di at Nadia Akila Karena paketnya lucu banget Aku dikasih Eminanya gemes banget Jadi kalian harus juga sih cek video itu Setelah nonton yang ini Oke, seperti biasa kita mulai dari packagingnya dulu ya Jadi di sini aku akan mulai dari face washnya Aku pribadi suka banget sama desainnya Karena kombinasi warnanya aku suka Pink, putih Terus ukurannya juga aku suka pas 50ml Untuk sehari-hari pas, untuk dibawa-bawa Juga nggak terlalu besar Dan yang moisturizing cream juga Desainnya mirip, cuma dia kebalik aja Kombinasi warnanya, kalau yang face wash Pink di atas, putih di bawah Nah ini kebalikannya aja Oh iya, dan ada gambar plumpnya Karena keduanya mengandung summer plump dan juga vitamin Oh iya, ini tutupnya juga beda Kalau yang ini diputer Tapi dia sama-sama tub Jadi tinggal dipincet aja Dan gampang untuk naker Seberapa banyak produk yang aku butuhin Selanjutnya kita mulai dari claim atau tulisan yang ada di produknya Dari yang face wash-nya Ini brighter and glowing look Dermatologically tested Terus Menghilangkan kotoran dan kusam pada wajah Untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah Dengan bantuan ekstrak summer plump Yang dikenal sebagai Anti-polutan Vitamin B3 Dan bahan pencerah lain Yang bikin kulit terasa bersih Terhidrasi Dan cerah merona Selanjutnya yang moisturizing cream Di depannya dia juga sama nih Ada tulisan For a brighter and glowing look Ada SPF 15-nya Ini plus banget buat aku Jadi gak usah ribet Pakai pelembab dan STF Pakai satu aja Udah langsung dua fungsi UVA dan UVB protection Terus dermatologically tested juga Kalau disini deskripsinya Dia pelembab yang cocok untuk sehari-hari Formula-nya ada Ekstrak summer plump juga Vitamin E juga Dan moisturizing agent Untuk wajah tampak lebih sehat Dan cerah merona Digunakan setiap hari Untuk mengurangi kulit kering Dan bisa digunakan sebelum makeup Nah dari situ aku simpulin Dua-duanya sama nih Klaimnya bisa bikin kulit lebih cerah Lebih glowing Lebih sehat Dan juga dengan bahan-bahan yang alami Sampai hari ini Aku udah ngetes dua produk ini Selama 6 hari Dan so far aku suka banget Dimulai dari si face wash-nya ya Aku ngerasa emang bener-bener bersih Tapi kulit aku tuh tetep lembab Gak berasa kering atau ketarik Karena kalau misalnya kayak gitu Itu udah pasti X banget deh sama aku Karena aku gak pengen banget kulit aku Bersih tapi malah kering Ya kan Malah nimbulin masalah baru Nah kalau ini enggak Nah kalau dari moisturizer Yang biasanya aku harapkan itu Muka aku terasa lebih lembab Dan plus banget Kalau ada SPF-nya Tapi gak bikin tambah berminyak Karena kulit aku kan Combination to oily Jadi aku males banget tuh yang lengket Atau bikin kulit aku jadi Lebih cepat berminyaknya Nah itu aku ketemu di Emina Bright Stuff Moisturizing Cream ini Karena dia tuh bikin kulit aku kenyal Jadi kalau aku pake Muka aku tuh Aku jadi seneng banget megangin muka aku Maaf ya ini mungkin agak narsis Tapi emang selembut itu Sekenyal itu Jadi aku kayak Kok enak ya kulit gue Oh gue pake si Emina Bright Stuff Moisturizing Cream ini Gitu loh Makanya aku suka Tapi kulit aku gak jadi lebih cepat berminyak ya Dan dia tuh cepat banget Jadi gak ada perasaan lengket Kalau abis pake ini Malah tuh agak powdery finish Jadi walaupun aku gak pake bedak setelahnya Dia nge-setnya tuh cukup powdery Selain itu semua Dia kan juga punya clay mencerahkan wajah Yang aku perhatiin Selama aku pake kurang lebih seminggu ini Nanti aku bakal insert juga deh Foto before afternya Supaya kita sama-sama bisa saling ngebandingin Before dan after pakenya selama seminggu Kalau menurut aku memang ada perbedaan Muka aku memang ada improvement di tingkat cerahnya Tapi gak ekstrim Manfaat ekstrak summer plum itu Memang mempercepat proses regenerasi kulit Tapi karena dia bahan alami Prosesnya juga alami bertahap Jadi bukan solusi cepat Atau 1x2x pemakaian Langsung keliatan ya Ini setelah seminggu Aku baru mulai melihat Ada peningkatan di tingkat kecerahan kulit aku Jadi kedua produk ini sesuai dengan klaimnya Dan berhasil men-checklist semua kebutuhan yang aku butuh dari face wash dan juga moisturizing cream Jadi selain dia teens approve Sekarang udah ada di akil approve juga Karena aku suka sama produknya Aku cocok dan aku emang ngerasain manfaat dari klaim-klaimnya Aku berani rekomendasiin buat temen-temen yang ngerasa kulitnya tuh kusam Atau kurang rata warnanya Ada pigmentasi Nah kalian bisa cobain Karena so far aku cocok Dan aku ngerasa Dia memang sesuai sama klaimnya Dan dia juga udah teens approve Karena kan bahan-bahannya itu bahan alami Terus dermatologically tested juga Jadi buat temen-temen yang masih remaja Biasanya masih sekolah itu kan takut nyobain skincare Nah menurut aku kalian udah gak perlu takut lagi Karena emang udah terjamin banget Formula dari Emina Bright Stuff ini So ya guys So that's it for my review Semoga sudah lengkap Kalau misalnya ada yang kurang Kalian boleh banget tanya di bawah Aku akan coba sebisa mungkin untuk jawab So ya thank you so much for watching Terima kasih juga buat Emina yang udah ngasih kesempatan aku Buat nyobain Jadi aku bisa review produknya Di channel aku hari ini Dan ya Semoga kalian suka Kalau kalian suka jangan lupa untuk klik like Dan subscribe ke channel aku Supaya gak ketinggalan video aku yang selanjutnya Kalian juga boleh banget share video ini Lewat social media kalian Kayak Facebook, Twitter, atau Instagram Don't be greedy, share your knowledge with everyone And I'll see you guys on my next video Bye Bye